Hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum zakat fitrah. Zakat fitrah, pertama, hanya wajib bagi orang yang menemukan terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadhan. Menemukan terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadhan. Kalau ada seorang masuk Islam, menjelang Maghrib di akhir bulan Ramadhan, maka dia kena wajib zakat fitrah. Kalau dia mau bayar, maka dia harus bayar. Tapi kalau dia masuk Islam, setelah ada Maghrib, malam takbiran, tidak wajib. Paham? Tidak wajib. Ada orang, anaknya lahir sebelum Maghrib, maka terkena wajib bayar zakat fitrah. Kalau anaknya lahir setelah Maghrib, tidak kena wajib bayar zakat fitrah. Tetapi kalau anak dalam perut, dianjurkan bayar zakat fitrah, hukumnya sunnah, tidak wajib. Tapi kalau dia lahir sebelum Maghrib, jadi hukumnya apa? Wajib. Dia lahir setelah Maghrib, malam takbiran, tidak wajib. Paham? Jadi dia berkaitan dengan orang yang menemukan malam takbiran atau terbenam matahari. Ada orang meninggal sebelum takbiran, sebelum adhan Maghrib. Kena wajib zakat fitrah enggak? Enggak. Enggak, karena dia meninggal sebelum Maghrib di hari terakhir. Tapi kalau dia meninggal solat isya di malam takbiran, dia sudah kena zakat fitrah. Maka orang walinya yang membayarkan zakat fitrahnya. Paham ini? Ini yang pertama. Yang kedua, zakat fitrah berapa harus dibayar? Yang dibayar zakat fitrah adalah satu sah. Satu sah. Dari kalau zaman dahulu, mintamer, dari korma, dari zabib, dari kismis, kemudian dari syaid, dari gandum, dari buru, dari gandum juga. Intinya secara umum dapat ulama mengatakan satu sah. Ada sebenarnya yang mengatakan kalau buru setengah sah, tapi yang secara umum satu sah. Nah, satu sah itu, itu adalah ukuran volume, literan, bukan berat. Dan satu sah itu adalah empat mood. Satu mood itu begini. Dengan ukuran tangan orang yang sedang, kalau dia mengambil korma yang kering, dia ambil ini. Ini satu mood. Dua mood. Tiga mood, empat mood. Empat mood lah satu sah. Dahulu ada seorang ulama di kota Madinah. Kalau dia membayar zakat, dia membayarnya begitu. Enggak usah timbang-timbang. Sini. Dia ambil beras, satu, dua, tiga, empat. Satu sah, selesai. Enggak tahu berapa beratnya. Karena satu sah itu empat mood. Satu mood itu begini, satu begini. Tergantung gunungnya seberapa, bisa berubah. Tapi wajar lah kalau dia ambil begini, wajar yang wajar. Satu. Entah berapa. Tapi, maka tak kalah dikonversikan dari volume menjadi berat, ini berubah berbeda-beda. Berat empat beginian kismis, maksud saya, anggur yang sudah kering, beda dengan empat ginian beras. Beratnya berbeda-beda. Beda dengan empat ginian gormat. Beda dengan empat ginian gandum. Maka tak kalah dikonversikan dari ukuran volume menjadi ukuran berat, ini timbulah hilaf di kalangan empat ulama. Saya baca-baca tentang beras, maka mereka bedakan lagi. Kalau beras India berapa, beras ini berapa kilo, mereka detail. Beras Indonesia kecil-kecil berapa. Intinya, kalau antungu hati-hati, bayar 3 kilo. Karena rentan, ada yang bilang 2,4. Ada yang 2,8. Intinya lebih hati-hati, ada yang mengatakan 3. Itu antungu bayar 3 kilo saja. Lebih aman. 3 kilo. Saya rasa di sini mungkin 2,5. Ada pendapat 2,5. 2,5. Oke. Tapi saya bilang lebih hati-hati, bayar berapa? 3. 3 kilo. Karena itu konversi dari volume menuju ke berat. Terus, zakat fitrah. Apakah boleh dibayar dengan uang? Ijma' ulama, bukan ijma' Jumur ulama mengatakan harus dengan beras. Harus dengan makanan pokok. Kalau tidak dengan makanan pokok, maka tidak sah. Pendapat Hanafiah mengatakan boleh dengan duit. Pendapat tengah adalah pendapat Syakhissalim Zaini R.A. Boleh dengan duit kau dalam kondisi haja. Sangat-sangat keperluan. Contoh, kita mau bayar beras. Bayar zakat tapi semuanya punya beras. Dia tidak butuh beras. Dia butuh misalnya. Misalnya. Allah alam bisawab ya. Ini semua orang punya beras ya. Dia butuh lauk misalnya ya. Tidak butuh beras lagi ya. Allah alam bisawab. Tapi lebih hati-hati. Saya katakan lebih hati-hati. Adalah dengan beras. Karena ini pendapat 3 madhab. Bahkan mereka mengatakan tidak sah. Kecuali dengan apa? Beras. Kecuali dengan beras. Contoh, kita tidak bisa bayar dengan beras. Contohnya ada suatu kepulauan. Atau suatu tempat. Kita kirim beras. Tidak bisa ke sana. Yaudah kita kirim duit aja. Kirim duit. Mungkin beli beras tidak sempat. Yaudah bagi duit. Kalau memang dalam kondisi tentu. Tapi hukum asal kita berusaha bayar apa? Beras. Nah kalau ada orang. Kita petugas ambil zakat. Ada yang bayarkan uang. Kita bilang. Ini uang saya mau belikan beras ya. Jadi kita tetap bagi apa? Beras. Lebih hati-hati. Lebih afdal. Dan sepakat kalau beras. Semua sepakat sah. Kalau duit. Jumur mengatakan tidak sah. Hanafi yang mengatakan apa? Sah. Lebih hati-hati. Beras. Kecuali dalam kondisi terdesak. Baru kita bagikan dengan uang. Kalau memang kondisi terdesak. Dalam kondisi-kondisi tertentu. Kemudian kapan dibayarkan? Dibayarkan. Boleh sehari atau dua hari. Atau tiga hari sebelum lebaran. Boleh. Jadi kita boleh keluarkan zakat. Karena sekarang distribusi gak mudah. Kita boleh distribusi zakat. Misalnya. Hari ke-29 boleh. Hari ke-28 boleh. Hari ke-27 boleh. Terutama. Mungkin. Apa. Perlu. Tapi kalau paling bagus. Yang menjelang lebaran. Kalau memang kita merasa mampu. Untuk. Membagikan. Menjelang lebaran. Itu yang terbaik. Bahkan yang terbaik adalah. Sebelum kita sholat. Itu yang terbaik. Tapi susah. Terkadang kita sebelum sholat. Cari orang mau bayar zakat. Gak ada yang mau terima zakat. Susah. Padahal zakat tidak boleh dibayar setelah sholat. Kenapa semakin dekat lebaran. Semakin baik untuk dibayar. Karena fungsi zakat fitrah. Adalah agar orang tidak kelaparan. Pada hari tersebut. Mereka punya beras. Mereka bisa makan beras. Tidak punya lauk. Mereka bisa campur dengan apa. Garam. Atau mereka bisa cari lauk. Yang penting beras ada. Itu yang paling penting. Jadi zakat fitrah itu. Fungsinya bukan memperkaya orang. Bukan untuk menikmati kebutuhannya setahun. Itu zakat mahal. Faham. Ini beda. Makanya. Kata para ulama. Zakat fitrah hanya dibayar untuk dua asnaf. Cuma miskin dan apa. Fakir. Ya. Fakir miskin saja. Bukan untuk utang gak. Bukan orang berhutang gak. Tapi untuk fakir dan miskin. Saja. Itulah kira-kira. Kaitannya dengan zakat fitrah. Kita masih ada. Waktu. Sedikit. Pertanyaan. Ustaz. Jika pihak masjid menyediakan beras untuk zakat fitrah. Kemudian masyarakat membeli beras itu untuk zakat fitrah di masjid tersebut. Apakah diperbolehkan? Boleh. Tetapi jual. Jual masjid. Jangan di masjid. Jual di depan tanah pun pintu masjid. Jangan di masjid. Masjid ini memudahkan. Gak ada masalah. Ya. Atau lebih mudah. Lebih mudah. Misalnya. Gak usah jualan. Bilang saja. Kita akan menalangi. Jadi taukil. Silahkan bayar di awal bulan. Gak ada masjid. Nanti saya akan beli apa? Jualan. Kita akan beli beras. Dan kita akan bertemu jawab distribusinya. Jadi lebih bagus. Daripada buka jualan. Daripada buka jualan. Tapi saat ini dia buka jualan. Di luar masjid. Gak apa-apa? Banyak takmir yang bagus. Jadi mereka terima duit. Mereka bilang kami terima duit sampai tanggal sekian. Kenapa? Karena kami butuh waktu untuk apa? Untuk beli beras. Untuk mempersiapkan distribusinya. Tetapi tetap aja disediakan. Tiba-tiba ada malam lebaran bayar. Berusaha kita terima. Kita terima. Agar kita bisa distribusikan. Apa hukumnya membayar zakat fitra di sekolah? Dan membayar zakat fitra di rumah lagi? Baby Abdul yang mana? Gak dimana saja yang penting kita tahu yang menerima zakat tersebut amanah. Dia akan memberikan beras. Dan dia akan berikan kepada orang yang berhak menerimanya. Cukup salah satu. Tapi yang terbaik adalah yang di sekitar kita. Jadi di antara fungsi zakat. Adalah untuk menghilangkan kecemburuan orang yang miskin di sekitar kita. Makanya terkadang kalau kita bayar zakat. Malah kita turun tangan. Bukannya ria. Bukan. Tapi agar orang masyarakat miskin tahu. Saya ini bayar zakat. Makanya kita tunjukkan. Saya bayar bagi orang miskin. Kita kasih. Supaya dia tidak asal sama kita. Nanti kalau kita suruh orang bayar. Ini orang kaya. Gak bayar-bayar. Padahal itu suruhan kita. Saya mau ikhlas. Karena kita mau ikhlas. Akhirnya orang suudan. Jadi terkadang kita memang tunjukkan. Supaya mereka tidak suudan kepada kita. Dan itu tidak mengapa. Makanya kata Nabi. Sadakat. Sadakat antu khadu min agin ya'im. Faturaddu ala fuqara'im. Sadakat diambil rangkaian. Diambil dikembalikan kepada orang miskin. Yang terbaik adalah orang miskin sekitar. Tapi seandainya kita berikan agak jauh. Tidak mengapa. Kalau memang ada keperluan. Tapi hukum asalnya kita bayar zakat fitra. Untuk orang sekitar kita. Bolehkah membayar zakat tanpa sepangkat keluarga? Tidak boleh. Harus kasih tahu. Saya membayarkan zakat fitra. Karena dia butuh tahu kil. Kasih tahu aja. Saya bayarkan kamu. Jadi sebelum kita bayar. Kita kasih tahu dia. Saya akan bayarkan kamu. Kecuali keluarga. Memang sudah tahu. Memang tugas saya. Saya tidak perlu bilang istri anak-anak saya. Saya bayar aja. Karena mereka tahu. Memang saya yang harus bayar. Untuk mereka. Tapi kalau saya bayarkan kakak. Misalnya. Maka saya kasih tahu. Misalnya ibu saya sudah tahu. Kalau saya yang bayarkan zakat tiap bulan. Tiap tahun. Ya sudah. Saya tidak perlu kasih tahu. Mereka sudah tahu kok. Biasanya yang saya bayar. Dari awal mereka sudah serafkan. Tapi kalau kakak. Tetangga. Kawan. Kita perlu kasih tahu. Sebelum kita bayar. Ustadz. Apakah jika lupa membayar zakat fitra. Harus mentodoknya. Kalau sudah selesai. Orang. Solat. Maka jadi sedekah biasa. Tetap dibayar istighfar. Tetap dibayar apa? Istighfar. Demikian saja kajian kita. Jangan lupa bayar zakat ya. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.